Yang daun iris Saksinya ngempelok Hejok Orpio sih yang nyanyi Buannya Ojo kuyangono Ojo kuyangono Masih umpoke Ojo kuyangono Ojo kuyangono Ojo kuyangono Dino Dinosaurus Burungku ada 5 Rupa-rupa Warnanya Oke temennya Burungku ada 5 Oh Bingung Oh pokoknya Burungku ada 5 Meletus burung Ijo Waduh 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 Banyu Waduh 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 sehat mbak yuk? yuk sehat, kalau sakit kan gak disini ini mau berangkat kemana, apa sehari-hari kayak gini? udah, ini udah ada kegiatan aja kurang kaya banget ya? iya gak ketinggalan iya biasanya ada lemari apa disini biasanya aku lukas gak gendong gak kasihan udah masuk, masuk, masuk kayaknya uangnya banyak banget mbak yuk, saya cuman yuk, ayo masuk, masuk mau pesen ini pakaian, ayo oh sebentar ini rumah siapa? mbak ibu? waduh lah nih saya takut sana rumah orang nanti saya ada ke bugi ini masuk ini rumah sendiri lupa ini rumah saya tak aduh, saya lali boleh masuk ya? iya mbak ibu iya mbak ibu iya mbak ibu rumah sendiri lupa kebanyakan rumah kali waduh waduh boleh duduk? boleh boleh duduk iya nah ini ini gue asisten oh asisten banyak banyak iya mbak ibu boleh disimpan dulu takut ilang? takut ilang? saya curiga curiga takut ilang iya mbak ibu pakaian jadi begini bagus banget bagus ini 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 sepatu tetangga ini sepatu ini waduh pada jatuh banyak barang saya ini ini kan isteri saya saya itu mau pesen pakaian yang bagus tau dari orang-orang katanya di mbak ibu bagus banget pesennya emang benar? banyak saya berita ada dimana-mana kemarin di tv ada berita mbak ibu? iya masalah pakaian saya oh gitu? pesen ada banyak di tv udah tayang iya acara apa mbak ibu? acara apa? waktu itu sepak bola waduh acara pesen ayo tapi saya kok jadi ragu ini dasi ini pusternya kelihatan eh lupa saya kan sering bawa ini berat tuh judinya naik kesini pasang iya ayo itu pakai dasi emang kayak gini? iya lah jadi harus kelihatan tuh kelihatan designer-nya ini pakai dasi biasanya saya pakai BH di superman ya jangan kalah sama superman kalau superman kan pakai celanyanya di luar kalau saya pakai BH di luar biasanya iya kalau superman kan laki-laki kalau saya emang gak puku gak puku gak puku kenapa? udah tau kadang nyaki kadang iya ini sebentar sehat 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 cuman gini aja mungkin lucu lihat mbak Yu bagus banget penampilannya itu alisnya bagus mbak Yu apa sih kalau sanggul? sanggul mah dari jawa juga jawa nah ini dari sunda kebaya ini ada batiknya ada dasinya ini jadi temanya apa sih mbak Yu hebat banget ini Asia Afrika Asia Afrika Asia Afrika betul kan? oh makanya baca-baca majalah jadi budaya semua diambil? iya disatuin? disatuin kalau baca itu ya majalah-majalah passion disitu yang dibaca PPT PPT ya jangan dibaca sudah ada dasarnya iya mbak Yu bisa ya pesen? bisa pesen lah banyak yang pesen kesini datang perlu diukur mungkin? diukur dulu perlu ya? diukur oh enggak saya kan udah profesor gak usah oh gak usah diukur kenyiasanya diukur? diterawan aja diterawan gak usah diukur saya udah biasa sudah lihat begini udah tahuan ya? tahuan iya paling yang sesuai diukur dikit lah oh enggak mau penyanyi yang bagus bayu penyanyi yang bagus ngomong bayu udah punya anak mungkin ya? ada anak saya dua anak saya ikut sama bayu juga di usahanya di apa? desainer desainer udah yang satu jadi kondektor ini apa? elep kok anak kayaknya kondektor elep? dia hobi kopi kopi gelantungan diukur mobil jadi padahal dilarang gak boleh dilarang sama bayu? saya mah bebas bebas gak harus ngikutin karir saya lah tapi uang jajan dikasih? udah dia kan udah usah sendiri mandiri kalau mandiri kan bawa oh iya bayu iya apa itu? itu yaitu berkarya 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 apa kan? beda lagi bukan berkarya apa ya? ya kalau berkarya kan kok bangunan karya usadaku yang satunya jualan balon balon? balon kok beda-beda sih? iya karena kan hobi hobi juga beda kalau saya hobinya kan mendesainer dan pakaian-pakaian masa kini masa lalu masa lalu masa gitu iya kalau anak saya resepnya dari dulu itu resep apa? sukanya? suka hobi-obi hobi-obi hobinya dia main balon iya oke 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 nah ini bayu saya kan lihat di google iya disitu saya cari-cari tadi kan penasaran ya disitu kan ada butik bayu desainer profesional saya cari itu gak ada iya udah masuk online-online gak? oh iya sering udah belum sering pemasaran lewat online itu sering itu punya bayu semua itu namanya apa? itu kan ada shopee, bukalapa, kakakakku laku saya cari gak ada oh enggak masuk ke situ enggak masuk ke situ jadi apa? saya punya akun sendiri kayak shopee gitu? iya kayak shopee kayak bukalapa buka sendiri punya? aku gak kalau aku sih udah masuk ke situ oh jadi punya aplikasi sendiri? iya apa itu namanya? namanya apa ya pido asepu pido asepu pido asepu namanya online-nya ya kalau cari pido asepu itu ada ada pantesan jadi shopee dicari gak ada aku laku gak ada jadi harus di klik dulu iya pido asepu pido asepu iya itu buat tema-tema bajunya angkat anak-anak atau orang dewasa gitu terus macem-macemnya apa aja apa aja banyak kan gini bayu ya misalkan kan bayu tuh ngiblatnya ke siapa kayak ada ipar gunawan kan desainer terkenal terus ada siapa lagi kalau kebaya kan ada Anna Avanti tuh ada kebaya Anna Avanti ini ngiblatnya atau kemana sih ngejurusnya mbak Yu itu ke fashion-nya ke fashion-nya super hero itu super hero iya sekarang kan ada desainer buatan saya baru jadi Batman sama Robin itu ka pelan sekarang pake kebaya Batman sama Robin tuh ka pelan kok bisa ya kok bisa sekarang kan saya lagi trainernya begitu jadi ngejar-ngejarnya ke super hero luar negeri semuanya kalau disini ya kurang diperhatikan berarti otomatis mbak Yu udah ada pengalaman di luar negeri iya 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 kemarin aja ke Thailand Thailand pemain apa namanya silat yang apa Thoneja Thailand Thoneja iya yang ombak itu iya yang ombak pemainnya itu kurang tahu sih iya ke saya itu pesennya apa pesennya selendang ungu apa ya selendang ungu iya pesen selendang ungu katanya saya gak tau malah ya hebatnya ke India mungkin masuk ke India ke India iya sari gitu kan iya berarti otomatis kalau ke India sari ini sari pahit iya kan macam-macam kalau sari itu ada sari manis iya kain sari kirain kain sari kalau mulai gede-gedeket ke umroh ke baju umroh gitu gak bisa pesen ya bisa jadi ke sari-sari gitu kalau India sering ke saya dulu waktu hemak malini itu pesen iya waktu dia mau sunatan tuh anaknya masih emak bayu ini iya bayu otomatis bayu kalau udah ke mancanegara ke luar negeri kayak ke India komunikasinya berarti harus ngomong India ya enggak sekarang di India ngomongnya bahasa Jawa semua kamu ngikutin bayu iya sekarang bahasa Jawa semua pengen aja sarukan bayu pendito ada pesen di sana pakai belakang iya bayu ada pendito iya ada pesen di sana iya iya udah sarukan kemarin pakai belakon iya ini jauh pakai belakon ini pakai pangsi jadi mereka jadi mereka itu ngikutin bayu kalau dia gak bisa ngomong ya otomatis bayu gak bisa ngasih jualan ke dia ya iya dia cari sendiri bawa buku gede banyak biasanya kan orang Indonesia ngikutin orang luar bayu lima sebaliknya sebalik sekarang 2020 mantap saya di kontrak juga nanti 2020 sampai 2500 musik 2500 udah pingsan ya ukuran kamera kita mau ukuran kamera ayo mestinya kenapa ini lucu mungkin bayu lucu mungkin itu dari tadi nge-BGK aja bayu dari Amerika ada presiden siapa sekarang itu sekarang itu mister Donald Trump pesen katanya jazz-jazz kayak gitu jazz buat renang katanya kok emang jazz ada ya buat renang jazz justru saya lagi mikir ini gimana caranya bikin jazz buat renang tapi ngomong ikutin bayu juga iya suset hewati iya iya pak donald pak donald iya mister donald Trump tuh bayu mah gak ngikutin dia lah ngomongnya enggak lah sekarang bahasa inggris apa udah ketinggalan jadi dia sih ikutin bayu loh iya kamu gak ngerti gak ngerti sebab ngomong apa pesennya ke bayu Kau gempa bumi? Kau gempa bumi? Ya, kebetulan Mbak Yu kau bintang tamu. Kau dari desainer kau gempa bumi gimana? Gak tahu. Mbak Yu cuma diterpon dulu. Jadi bintang tamu, pas ditanya acara apa. Acara kemarin kata jadi saksi mata gempa bumi. Gak tahu sebenarnya. Jadi malah jadi bahan inspirasi. Oh, gitu. Iya, jadi mau bikin baju ala gempa bumi. Gimana itu? Ya mungkin kancinya sampai punggung. Bisa aja kan. Tangannya ada tiga di sini. Namanya juga desainer. Saya mau cari bahan-bahan yang unik gitu. Jadi hebat ini Mbak Yu dari Indonesia. Dia udah kemancanegara dengan memperkenalkan budaya baju atau apa ya? Fashion. Fashion dari Indonesia. Iya. Ya kayak pesen-pesen gitu dah pesen yang unik-unik. Oh iya iya iya. Yang dari Australia aja. Tom Cruise aja sudah. Oh gitu? Iya Tom Cruise. Sama juga pesen-pesen sama saya. Pesen apa itu? Pesen apa? Tentok. Masa Tom Cruise makan Tentok? Gak tahu bukan buat dia mungkin. Oh buat istrinya ya? Istrinya mungkin. Buat supirnya katanya. Oh iya. Oh iya. Iya. Buat istrinya itu kan kayak sekali budaya. Iya gitu. Iya. Cari pak dayanya enggak ada. Budaya semua. Budaya semua. Apa dia enggak kahwin ya? Budaya-budaya. Budaya. Moderator. Ya kalau mediator itu jadi pasar malam itu. Maaf Mbak Yun ya. Moderator ya Mbak Yun? Iya. Jadi moderator. Jadi pembicara. Aduh. Setiap negara. Iya. Apa ya. Berapa negara waktu itu? 90 negara ya. Kelebihan dong. Kelebihan. Kelebihan. Gak tahu. Ya orangnya udah macam-macam kulit udah. Warna-warni banyak. Jadi pas Mbak Yun ngasih pencerahan tentang masalah passion. Oh pada begini aja. Ngeliatin. Ngerti mungkin ya? Nggak kagum-kagum mungkin. Sama pembicaraan Mbak Yun. Gak tahu. Gak tahu ngerti. Gak tahu enggak. Mbak Yun bodo amat. Kayaknya nyeru acos aja ngecobla. Kalau orang India, orang mana gitu. Banyak. Kalau aku India berarti beda bahasa ya Mbak Yun? Kulit hitam, kulit putih ada. Yang hitam putih juga ada. Kulit putih apa? Kulit. Kulit. Kulit di sana ya? Kulit di sana ya. Jadi moderator. Passion. Moderator. Passion. Memperkenalkan budaya-budaya di Indonesia. Wih. Banyak. Dari Sabang sampai Merauke. Nah Mbak Yun di sana bawa tarian-tarian budaya. Heee. Jawa juga. Dikenalin juga ke mereka? Iya. Jai Pong dari Sunda Mbak Yun bawa. Jawa. Jawa Ipong ya? Jawa Ipong ada tarian-tarian apa ya? Yang lemah nembut itu dari Jogja, Keraton. Jogja kayak gimana sih Bapak Yun? Ya banyak yang apa namanya ya? Lempung gitu. Waduh. Oh itu dari Jogja. Ada itu penyambut-penyambut apa namanya? Keraton-Keraton juga. Raja-Raja gitu ya? Iya Raja. Kalau Jogja Ipong kan disampaikan juga ke mereka? Iya. Agak tegap gitu ya? Oh kalau Jogja Ipong kan banyak. Oh emang banget. Banyak. Serba bisa ya Mbak Yun. Ada lagu-lagu daerah juga Mbak Yun perkenalkan sama mereka. Tuh sekarang udah rame. Lagu-lagu daerah kita itu. Sekarang digemari sama orang-orang luar negeri itu. Lagu apa aja Mbak Yun? Ya kemarin aja. Apa namanya yang Metallica tuh. Nyanyinya Bungawan Solo. Metallica. Metallica. Grup yang luar negeri itu. Linki Pak. Itu Scorpio. Nyanyiin Sunda. Lagi Sunda tuh Scorpio juga iya. Yang mana sih? Lagu-lagu Sunda gitu. Lagunya apa? Lagunya apa? Yang daun iris. Gitu. Saat sini ngeplok. Hejok. Scorpio sih yang nganis. Guanya. Jadi lagu-lagu kita udah dikenal. Hebat. Jadi tujuannya Mbak Yun ini bukan kita ngikutin orang luar. Harusnya orang luar yang mengikutin? Kita. Kita kan banyak budaya. Banyak relasi. Banyak pinter-pinter semua. Itu Linki Pak nyanyiin yang kayaknya barusan? Ya itu Metallica. Metallica. Sangat Scorpio. Sampai hilang tuh Scorpionya kemana. Kalau jengkingnya. Iya. Padahal jangan saya kalau jengkingnya takut kena anak-anaknya. Oh iya. Dikenti aja. Pake apa? Marmut kayak apa kayaknya. Itu gak berbahaya gitu. Oh gitu. Oh iya. Banyak budaya-budaya yang diperkenalkan di luar negeri. Jadi selain fashion, Bayu diundang kesana jadi moderator memperkenalkan budaya AI-nya dari Indonesia. Gamelan-gamelan juga. Di sana di luar negeri udah ada gamelan. Semuanya pake band semua. Rock semua. Iya. Laki-laki pake rock. Oh iya. Nyanyinya. Oh iya. Nyanyinya. Jadi kan gamelan. Jadi orang-orang boleh juga sekarang main gamelan belajar. Oh iya. Jadi budaya-budaya kita nyampe kesana. Berarti Indonesia hebat ya. Indonesia itu luar biasa lah. Budayanya. Budayanya. Jangan dijaga. Kalau dijaga nanti gak bisa ke luar. Iya. Maksudnya jangan di... Harus dilestarikan. Dilestarikan. Pak Yu suodohnya. Suodohnya. Kemaranya? Sekolahnya dimana sih? Situ. Udah bodoh batu. Kenak hitam. Iya Pak Yu. Berarti saya kesini gak salah orang ya. Bener. Iya gak salah orang. Itu Mbak Yu dipajang juga disana. Diluar negeri foto Mbak Yu. Iya. Moderator terkenal. Gaya ini seperti apa. Kayak. Gajah duduk. Iya mungkin. Seperti apa disana dipajangnya nih. Tempat. Foto-foto Mbak Yu. Banyak. Kayaknya mungkin tiga aja. Seperti apa di ngapain. Seperti apa di ngapain mungkin yang. Ya lagi mangap aja. Lagi mangap. Ya lagi digambar mertua aja. Sangat disana. Yang terhormat lah. Maka yang terhormat. Masih yang lagi digambar sama mertua. Kondak lah. Kondak lah. Kondak. Gak enak ya. Gak enak ya. Gak enak ya. Gak enak ya. Gak enak. Gak enak. Naik. Naik. Naik dikit ya. Mungkin makanan juga dikenalin disana ya. Makanan dari Indonesia. Ceras makanan kita tuh. Banyak yang bagus. Getuk. Getuk. Oh iya. Itu. Perdana Menteri dari Tionghoa juga tuh. Seneng tuh. Getuk? Iya. Maksudnya. Itu kan tutut gak tahan lama. Mbak Yu bawanya gimana kesana? Biar tahan lama gitu. Bawa hawuk. Jadi diangetin terus di kapal. Di pesawat. Diangetin terus pakai hawuk. Betul. Kecimprin. Kecimprin. Gak ada opak sampel. Banyak. Jadi orang-orang disana kan udah biasa makan sushi ya. Oh bener. Kadang-kadang Ewan masih hidup dimakan. Oh bener. Oh. Kalau gitu Ewan masih hidup kan dipelihara. Di sana dimakan. Oh kan hidup-hidup. Iya. Dan emang waktu itu ada nyanyinya ya. Getuk. 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 Tasoko sekoto le. Hei. Gimana? 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 Mbak Yu. Hah? Terlalu mahal Mbak Yu mas suaranya. Mbak Yu nih. Ngomong-ngomong kepada sepi karyawannya kemana? Banyak sih karyawannya? Kalau jam segini itu daripada nyebar. Gimana? Gimana Pak Yu? Cari Sudaku. Tiap rumah. Buat modal. Gimana Bang? Gimana yang lucu? Kirain nyebar itu? Suruh sama Mbak Yu. Nah iya. Buat Mas Sarin ini. Mas Sarin suruh minta Sudaku tiap rumah. Oh iya. Emangnya ini yayasan. Oh iseng masuk ke Mbak Yu. Oh iya. Jaskidi. Jaskidi. Hujan. Mau naik mana luar negeri? Mainkan luar negeri terus ya. Jazz reading sama jazz hujan. Bentar lagi. Di sini hujan lagi males-males. Hujannya lagi males-males. Padahal udah turun naik lagi. Malasnya nggak jadi turunan, naik lagi hujannya. Paham malas yang nggak jadi turunan, naik lagi hujannya. Paham malas. Harusnya itu tadi dimana kulit? Nggak, dia lagi ke Lembang sekarang. Cari ngkul, gitu. Kok berlangsak ya suaminya? Hobi. Hobi! Hobi! Hobi nya marah. Udah saya sediakan hobi 8, udah dipakai. Lebih banyak? Bayo? Dari apa aja? Banyak. Mercy, apa? Wah, Mercy udah nggak pakai saya. Apa? Udah nggak pakai. Fortuner? Wah, tempat itu murahan. BMW? Nggak, saya nggak pakai itu. Pakai apa, Bayo? Andong. Jadi abis bawa Andong itu langsung ngangun. Angun kuda. Oh, bukanya yang maha malah kayak yang murah. Oh, justru tradisional. Kita membudayakan lagi. Wah, dulu belum ada mobil kan pakai ngandong. Gimana? Bukan uang nggak punya? Bukan uang nggak punya, tapi itu gablak. Nggak, nggak punya. Tapi berarti hobi itu. Hobi. Hobinya aneh dari kita ya. Benar. Terus uang mungkin banyak disantuniin, Bu Ayu ya. Mudah. Dikasih? Mudah. Iya, Pak. Saya tebar-tebarin disana, sungguh jadi lagi. Pohon. Oke, oke. itu kesel sama saya ya lumayan sih bayu saya sangat inspiratif komitatif wah itu sekolahnya udah tamat kalau ngomong sama saya harus benar bahasanya saya orang-orang intelekt saya datang hati-hati banget ngomongnya lama kalau ngomong bayu maaf bro baguslah ngomong kalau saya setrap baru lihat sekarang bayu kenapa pakai dasi kalau ini kan istilahnya elegan kalau ini budaya kalau ini budaya kenapa ada yang lucu ada lubangnya ya ventilasi kalau tidak ada lubangnya nanti keringetan terus jadi bayu itu setiap hari memperkenalkan dipaduin beda-beda besok pakai baret iya ke sini baju tibur bebas desainer kok desainer mah pakai baju apa aja pantas dilihatnya ya enggak bentar nih ini ngomong-ngomong mau pesen baju yang model kayak gimana ini buat apa acara apa ini iya bayu saya ke sini kembali lagi ya kembali lagi ya saya pengen tahu dulu lah bayu pengalamannya takutnya kan saya dibohongin saya ke sini itu ada tujuan website aja website ada website saya ada www 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 itu ada dari onlinenya Bido Asep. Bido Asep yang tadi. Kalau buat bayi, buat anak-anak di bawah umur. Bisa online juga ada? Masih dalam perut. Ya kalau ada dalam perut nggak usah pakai baju. Nggak usah nampak gitu. Just kidding. Ada onlinenya? Nanti klik apa di Google? Bebebebe. Bebebebe. Dan ada. Akunnya? Yang bayi itu? Itu kan Bido Asep yang tadi. Kalau buat anak-anak apa? Restu Ibu. Restu Ibu. Ada ya, pokoknya gambar Lope yang putus itu. Klik aja. Buat acara apa nanti? Pesta. Pesta apa? Pesta katanya teman-teman. Pesta hal ini apa? Bukan. Pesta kecil-kecilan. Pesta besar. Dadang tadi undangan. Ya itu ngejiranku. Jadi begini. Saya kan mau nanya bahannya dulu pengen dari apa tuh? Saya yang unik deh. Yang unik yang beda dari yang lain. Tapi bagus. Yang nyaman dipakai gitu. Ya iya. Saya mau coba nih. Saya mau coba. Apa? Pakai selokop awi mau. Selokop awi apa itu? Ya yang diinpon awi kan ada selokopnya tuh. Bambu? Bambunya ya. Di bambu cuma ada selokop-selokopnya tuh. Itu kan merah. Gantel lah tuh. Gantel, merah. Nanti gantel. Dicuci dulu tuh. Masak. Nanti merah-merahnya saya kasih. Ini kalau satunya berapa buat ini? Ya itu mungkin butuh berapa? Bahannya? Banyak. Berapa? Berapa? Kalau ini berapa? Kalau satu dulu. Kalau dari selokop awi itu paling sekitar 15 juta. Satunya? Satu. Itu murah. Masa sih? Murah dari selokop awi. Kalau dua? Kalau dua berapa? Kalau dua sih? Kalau dua, Mak. Dua. Delapan juta. Gantel. Kaling gila dong, Pak. Kok satu lima belas? Iya, satu lima belas juta. Dua? Dua delapan juta deh. Gantel lah. Itu pasarannya. Saya bingung cari bahannya kok. Ada lagi yang bahanmu nih. Apa? Dari kulit cala. Belum ada yang kakek. Kulit cala? Pada tajem. landa itu luarnya yang tajam dalamnya kan lalu nanti dilapisi asfala pakai banyak dari dari kulit salak belum pernah ada yang pakai tapi kalau nanti bagus kalau dipakai bagus paling pas datang ke pesta disangka siluman ular apa-apa lah cuman sehari ini kalau ditanya nih kulit salak ya iya itu mau bikin baju apa mau bikin taplak meja bukan menghina-bukan menghina ke mbak yu maaf ini saya segitu aneh ya saya bingung paling jari kanebo mau berolong-gerolong di atas meja menghina beneran buat yang kusah aja kalau muka ini udah terkena emang tapi nggak ada ya kirain teh ada gitu apa namanya yang bahannya yang cukup untuk budget 100 atau 200 ribu ada kalau nyari ada aja dari sepanduk ini aja nggak mau nggak mau bagus yang bagus yang benih gitu dari baliho ya 200 ribu enggak apa-apa maaf aja ya aduh saya nggak masuk itu jutaan gitu mah bang saya banyak juga dari luar negeri kemarin seminar aja saya sampai di kapal seleng-selem seminar itu buat pembuatan baju iu aku ke dinginan yu kan merendam terus kan pengen ngeliat tuh pakai bajunya pesennya gimana sih itu datang 200 ribu cahit biasa aja udah dapet pakai cerecet mau capu tangan ya nggak ada lagi duitnya waktunya ya mbak abang aduh saya udah capek-capek jelasin saya sana saya tahu pengen tahu pengalaman ya kalau pengen ngobrol pengalaman tuh jangan mau pesen baju iya mak apa yuk belang sakabur pesen baju ya makasih ya kita jadi pengen jadi matu bisa di tengah-tengah mengurut dalam tahun bantai maaf ya makasih ya dasar itu mau aku langsung harus ngosem baju semacam aja orang lagi nyiram kembang semacam aja orang lagi dua ratus ribu milih cilokin teseba milih cilokin teseba dua ratus ribu pesen baju ke desainer terkenal ters kurang hidang jile matu udah udah kayak acara yuk